Bersatus zona merah COVID-19 sejak Maret 2020, Kabupaten Banjar kini dipastikan sebagai daerah risiko sedang atau zona orens. Perubahan status ini diakui tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Banjar, karena kasus COVID-19 di daerahnya sudah melandai. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Banjar memastikan status Kabupaten Banjar sudah turun dari zona merah ke zona orens dalam kasus penyebaran COVID-19. Perubahan status dari kategori zona merah sejak Maret lalu menjadi zona oren ini karena pelandaian kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar. Menurut jurubicara gugus tugas Banjar di Yauddin, penetapan zona oren atau daerah risiko sedang langsung dari pusat. Pendati demikian pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan. Bila kita sudah mendalagi zona merah, zona orens, dan mudah-mudahan dia diepulasi 30 minggu, Mudah-mudahan dua minggu depan kita turun lagi jadi kuning lah. Kita harapkan kerjasama masyarakat sebetulnya untuk tetap menjaga, ini tetap zona-nya semakin turun, ya tentunya disipin masih kita pakai protokol kesehatan itu yang penting. Berdasarkan data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar, Kini angka sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar ada 779 kasus, terkonfirmasi 30 dalam perawatan, sembuh 699 orang, dan 49 orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Banjar, Zenal Hakim, Ainews melaporkan. Dari Kabupaten Banjar, Zenal Hakim, Ainews melaporkan.